Halo sahabat Jobshiker, di edisi kali ini kami akan menginformasikan seputar loan kerja perbankan terbaru periode bulan Juli 2022 yang kami rangkum dari sumber platform terpercaya. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi seputar loan kerja terbaru dan juga terupdate, silakan download aplikasi kita lulus melalui smartphone kalian. Untuk link download aplikasinya telah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Tapi sebelum kita bahas loker kita kali ini, kami informasikan terlebih dahulu sebuah informasi penting untuk kalian para Jobshiker yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Training Development and Motivation Center with Management Aryan Haris kembali membuka program Sertifikasi Siap Kerja Profesional tahun 2022, dikhususkan bagi kalian lulusan SMA, SMK, diploma, hingga serjana. Bagi kalian yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, program ini sangat cocok untuk kalian karena selain untuk menambah pengetahuan tentang perubahan prosedur dalam laman kerja, program ini juga menyediakan fasilitas tambahan yang pastinya sangat membantu kalian dalam proses melamar pekerjaan di perusahaan yang kalian inginkan. Program pelatihan dan sertifikasi kerja ini akan langsung difasilitatori oleh Bapak Aryan Haris, SSTMMCHT, seorang trainer pengembang SDM, HR, and Recruitment Professional, dengan topik pembahasan materi, diantaranya yakni tip sukses melamar kerja di perusahaan besar, baik itu BUMN, instansi pemerintah, ataupun perusahaan swasta. Yang kedua, cara jitu melamar kerja di perusahaan yang belum melakukan open recruitment. Tiga, tips lolos seleksi pemberkasan versi HRD. Dan yang keempat, strategi menjawab interview kerja dengan tepat baik untuk interview yang dilaksanakan oleh HRD, maupun interview yang akan dilaksanakan oleh user. Dan yang terakhir, mengenal jenis-jenis biskotese kerja, baik itu tes kompetensi dasar, ataupun tes bakat, dan juga kepribadian. Adapun waktu pelaksanaan, program training ini akan dilaksanakan secara online via Zoom Meeting, hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 9 pagi hingga selesai. Dengan hanya biaya registrasi sebesar Rp20.000 per peserta, kalian sudah mendapatkan fasilitas berupa, Elektronik Sertifikat Siap Kerja Profesional POM 2022, Elektronik Modul, Free 10 Template CV Profesional Siap Edit. Selain itu, program ini juga menyediakan fasilitas tambahan bagi kalian yang membutuhkan, diantaranya, surat rekomendasi kerja yang dikhususkan untuk di tiga perusahaan yang kalian pilih. Yang kedua, paket elektronik modul lengkap kumpulan fiskotese kerja. Yang ketiga, paket cerdas dalam menjawab 15 daftar pertanyaan interview kerja, baik itu HRD dan juga user. Langsung saja yuk isi form pendaftarannya melalui link Google Form yang telah kami sediakan di kolom deskripsi video ini. Untuk informasi selengkapnya, hubungi staff admin kami melalui nomor WhatsApp berikut. Program ini didukung oleh Management Arena Risk Training Development and Motivation Center. Luan Kerja dari Bank Mandiri PT. Bank Mandiri Persero TBK adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan juga deposito. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Luan kerja yang tersedia saat ini itu adalah sebagai berikut. Posisi sebagai kriya mandiri Persyaratan pria maupun wanita, pendidikan minimal D3 ataupun S1 dengan IPK minimal 3,00. Usia maksimal 23 tahun, tinggi minimum wanita 158 cm, pria 165 cm. Memiliki berat badan yang proporsional, bersedia tidak menikah selama program agang, serta berkenampilan menarik dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja di area rantau perapa. Dan bagi kalian yang merasa berminat dengan luang kerja tersebut, secepatnya mengirimkan berkas lembaran kerja sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu dikirim ataupun diantar langsung ke alamat Bank Mandiri area rantau perapa, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2, Labuhan Batu, Sumatera Utara 21415. Adapun prosedur rekrutmen ini tidak dipungut biaya sama sekali, dan mohon untuk mengabaikan apabila terdapat oknum yang mengatasnamakan perusahaan dan meminta sejumlah uang sebagai salah satu persyaratan penerimaan karyawan baru, karena dapat dipastikan oknum tersebut bukan bagian dari pihak perusahaan. Luan kerja dari Bank BNI Bank BNI 46 sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai bank pertama yang secara resmi dimiliki negara Republik Indonesia, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan juga layanan jasa perbankan. Siring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersayang di industri perbankan yang semakin kompetitif. Adapun lon kerja yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut. Program Bina BNI untuk wilayah kantor wilayah 06. Diantaranya Yani sebagai asisten pelayanan uang tunai ataupun teller, asisten back office, asisten back office untuk praktisi multimedia, dan juga asisten back office untuk programmer ataupun jaringan. Untuk persyaratan, usia minimal 18 hingga 25 tahun pada saat pendaftaran. Tinggi badan pria minimal 165 cm dan juga wanita minimal 157 cm. Pendidikan minimal SMA hingga S1. Kemudian untuk SMA ataupun SMK, rata-rata nilai rapot semester 5 dan juga 6 minimal 7,0. Dengan IPK D3 ataupun S1 minimal 2,5. Belum menikah dan juga bersedia tidak menikah selama menjalankan program magang. Seja semani dan juga rohani tidak buta warna disertai dengan surat keterangan dokter. Tidak pernah terlibat narkoba ataupun pelanggaran hukum lainnya yang disertai dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ada pun untuk penempatan di area kantor wilayah 06 yang dimaksud itu adalah Dengan mengetahui kriteria dan juga kebutuhan rekrutmen yang telah dijelaskan serta bagi kalian yang merasa berminat dengan luar kerja tersebut, Enaknya secepatnya mendaftarkan diri melalui link pendaftaran yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Ada pun prosedur rekrutmen ini tidak dipungut biaya sama sekali. Peluang Kerja Bank Panin Panin Bank dengan nama perusahaan PT Bank Panin TBK merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. Didirikan pada tahun 1971 dari hasil merger dari Bank Kemakmuran, Bank Industri Jaya, dan juga Bank Industri Dagang Indonesia. Panin bank saat ini tercatat sebagai bank terbesar ke-8 di Indonesia dari sisi aset, di mana yang pada akhir tahun 2013 mencapai Rp164,1 triliun. Ada pun loan kerja yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut. Posisi sebagai teller dan juga customer service dengan persyaratan pria maupun wanita pendidikan minimal S1 dari semua jurusan, IPK minimal 2,75, usia maksimal 25 tahun, memiliki komunikasi yang baik dan juga berpenampilan menarik, sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ke-2 penempatan di daerah Pontianak. Ada pun berkas lamaran kerja yang harus disiapkan diantaranya yakni surat lamaran, daftar hut hidup ataupun CV, fotokopi ijasa, transkip nilai fotokopi KTP, 2 lembar pas foto ukuran 3x4 cm, kemudian 2 lembar pas foto ukuran 4x6 cm. Bagi kalian yang merasa berminat dengan loan kerja tersebut, secepatnya mengirimkan berkas lamaran kerja sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yakni dikirim ataupun diantar langsung ke alamat personel Departemen PT Bank Panin TBK di Jalan Imam Bonjol No. 44 Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor telepon di 0561 733133, ada pun email hrdpanin__pontianak at email.com Luang kerja dari Bank BRI Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Sejak awal pembentukannya Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah dengan nama bank, bantuan, dan simpanan milik kaum PIA Purwokerto sebagai suatu lembaga keuangan yang juga melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia ataupun pribumi. Ada pun loan kerja yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut. Brilliant Intership Program untuk posisi sebagai frontliner Persyaratan pria maupun wanita pendidikan SMA, SMK, ataupun D3 hingga S1 dari semua jurusan. Usia maksimal 20 tahun untuk tamatan SMA ataupun SMK, dan usia maksimal 24 tahun untuk tamatan diploma dan juga sarjana. Pendidikan SMA ataupun SMK wajib memiliki nilai rata-rata 7,0 dan pendidikan untuk diploma dan sarjana IPK 2,75. Memiliki penampilan yang menarik, khusus untuk laki-laki berbadan profesional tinggi badan minimal 160 cm, dan untuk perempuan tinggi badan minimal 155 cm. Memiliki integritas dan inisiatif yang tinggi, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program pemagangan. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja kanca BRI Rengat dan juga Banyuwangi. Untuk berkas lamaran kerja yang harus disiapkan diantaranya, yakni kurikulum VT atau CV, fotokopi ijasa yang sudah dilegalisir, fotokopi transkip nilai juga sudah dilegalisir, fotokopi KTP, NPWP, SKCK, dan juga pas foto berlatar warna biru terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotoposcard sebanyak 1 lembar. Bagi kalian yang merasa berminat dengan lawan kerja tersebut, secepatnya untuk mengirimkan berkas lamaran kerja sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yakni dikirim ataupun diantar langsung ke alamat. Untuk posisi penempatan Rengat dikirim ke alamat, kantor cabang Bang Beri Rengat, bagian sekretariat lantai 2, jalan MT Haryono nomor 15 Rengat. Untuk penempatan Banyuwangi dikirim ke alamat, BRI kantor cabang Banyuwangi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 12 Panganjuruan, kemudian kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68416. Untuk diperhatikan, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero TBK tidak pernah memungut biaya apapun dan ataupun bekerja sama dengan travel agent manapun dalam proses perekrutan pekerja. Informasi perihal lawan pekerjaan tersedia di PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK dapat menghubungi unit kerja BRI terdekat atau hotline call di BRI 14017 atau di 1500017. Luangan kerja berikutnya datang dari Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang berpusat di kota Jakarta. Bank ini berawal dari anak usaha asuransi Tugu, yaitu PT Bank Umum Tugu atau Bank Tugu, yang berdiri pada tanggal 14 Juli 1990. Adapun lawan kerja yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut. Posisi sebagai Talent Acquisition Senior Manager Pendidikan minimal S1 diutamakan dengan background psikologi, pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang talent acquisition, dan juga pengalaman memimpin tim selama 2 tahun. Memiliki pengalaman dalam menjalankan employee branding akan menjadi nilai tambah, memiliki sertifikasi yang relevan di bidang alat tes psikologi, memiliki kemampuan dalam menyusun strategi untuk pemenuhan sumber daya instansi ataupun MPP, kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan interview menggunakan teknik interview, memiliki keterampilan dalam menegosiasi, memiliki relasi dengan universitas dan pihak eksternal lainnya, memiliki pengetahuan tentang undang-undang tenaga kerjaan. Berikutnya untuk posisi sebagai Priority Banking RM atau PBRM. Pengalaman minimal 3 tahun sebagai RM Priority Perbankan atau Finansial Industri, pendidikan minimal S1 dari semua jurusan, memiliki sertifikat kompetensi perbankan syariah akan menjadi nilai tambah, memiliki kemampuan dan keterampilan mengenai marketing dan sales, finance dan juga kontansi, dan juga funding product knowledge, memiliki jaringan customer base yang luas, bersedia untuk penempatan daerah Medan, Palembang, Makassar, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan juga Malang. Ada pun untuk prosedur cara melamar dengan mengetahui kriteria dan juga kebutuhan rekrutmen yang telah dijelaskan, serta bagi kalian yang merasa berminat dengan luang kerja tersebut, hendaknya secepatnya untuk mendaftarkan diri melalui link pendaftaran yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini, dan ada pun prosedur rekrutmen ini tidak dipungut biaya sama sekali. Demikian informasi luang kerja terbaru kita kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Akhir kata, kami pamit undur, sampai berjumpa di informasi luang kerja berikutnya. Terima kasih telah menonton!